Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Yang terhormat Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset Teknologi Republik Indonesia Yang telah memberikan kepercayaan kepada saya Untuk memangku jabatan guru besar di Institut Seni Indonesia Surakarta Yang saya hormati Rektor Institut Seni Indonesia Surakarta Beserta seluruh jajarannya Dari tingkat rektorat Fakultas Pasca Sarjana sampai dengan program studi Yang saya hormati Ketua Sekretaris dan Anggota Senat Akademik Tingkat Institut dan Fakultas Institut Seni Indonesia Surakarta Yang saya hormati Empu dan Pertimbangan Dewan Pertimbangan Institut Seni Indonesia Surakarta Para pejabat sipil dan militer yang hadir di ruangan ini Pimpinan Perguruan Tinggi yang hadir di ruangan ini Yang saya hormati Para pimpinan wilayah Aisyah Jawa Tengah Pimpinan Muhammadiyah Daerah Karanganyar Pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Karanganyar Dosen, Staf, Mahasiswa Institut Seni Indonesia Surakarta Dan seluruh teman-temanku yang hadir Dari SD Negeri 2 Munggur SMP Negeri 1 Mojegedang SMA Negeri 2 Serakin Desain Interior dan Seni Rupa Fakultas Seni Rupa dan Desain UNS Program Pasca Sarjana UGM Dan teman-teman Dari Kajian Budaya UNS Yang saya hormati pula Seluruh teman-teman seperjuangan saya Dari Pondok Pesantren Al-Amin Palur Dari Pondok Pesantren Al-Rodoh Dan Serikandi Al-Quran Dan seluruh tamu undangan yang berbahagia Pertama izinkanlah saya mengajak semua yang hadir Untuk bersyukur pada Allah Karena telah melimpahkan nikmat sehat dan sempat Pada pagi hari ini Sehingga kita dapat dipertemukan di Pendopo Agung Institut Seni Indonesia Surakarta Pada siang hari ini Rasa syukur pada Allah Karena pada pagi hari ini Pagi yang istimewa Bagi saya Dapat menyampaikan pidato pengukuan guru besar Sebagai penanda keabsahan secara akademis Tugas dan jabatan saya sebagai guru besar Dalam bidang ilmu kajian budaya Desain interior Di Institut Seni Indonesia Surakarta Hari ini menjadi penting Karena saya dapat menyampaikan orasi ilmiah Tentang interior rumah tradisi Di era global Prestasi guru besar saya ini tidak lepas Dari perjalanan karya ilmiah saya Sebagai dosen Di program studi desain interior Sejak tahun 1998 Sampai dengan sekarang Secara konsisten Saya melakukan kajian-kajian interior Yang bersumber pada keunikan budaya Nusantara Mulai dari petungan tentang peralatan rumah tangga tradisional Jawa Saya juga melakukan kajian tentang budaya duduk Yang terlukis pada candi-candi Sebagai karya budaya Nusantara Pada masanya Selanjutnya saya juga melakukan kajian keindahan interior rumah tradisi Dari berbagai daerah di Nusantara Baik yang merada dalam kawasan cagar budaya Maupun di masyarakat umum Rumah tradisi dalam konsep budaya Jawa Sebagai tempat tinggal Dengan segala paugerannya Namun saat ini Hadir pada bangunan-bangunan komersir Sebagai seorang dokter kajian budaya Saya memandang penting fenomena tersebut Menarik untuk ditemukenali secara kritis Sebagai bentuk kreativitas setiap masanya Tema ini penting saya angkat Mengingat upaya regionalisme Yang dicanangkan sejak kemerdekaan Republik Indonesia Oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno Namun sampai saat ini Masih terus mencari bentuk Dan menghadirkan bentuk Yang layak untuk ditemukenali sebagai proses kreatif Hadirin yang berbahagia Kehadiran rumah tradisi saat ini Banyak memwarnai interior-ior Bangunan komersil Tidak lepas Dan tidak bisa dipisahkan Dengan pariwisata Pariwisata merupakan sektor penting Dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia Industri pariwisata di era global Ternyata mampu memunculkan inovasi baru Salah satunya adalah Reproduksi elemen interior rumah tradisi Untuk interior komersil Elemen interior rumah tradisi Menjadi daya tarik Yang dijual sebagai komoditas Dalam dunia wisata Komodifikasi Dan pariwisata Nampaknya menjadi relasi penting Dalam eksistensi tradisi Khususnya Melalui skema reproduksi Mendasar pada skema reproduksi Inilah Maka kontestasi global pariwisata Yang melibatkan Elemen interior rumah tradisi Pada interior komersil Diposisikan sebagai arena Di Mangkunegaran Sebagai kawasan cagar budaya Terdapat pariwisata royal dinner Yang menyertakan Hampir seluruh bangunan puro Habitus tradisi Penyambutan tamu istana Mangkunegaran Dalam suasana Interior rumah kapangeranan Dihadirkan untuk Royal dinner Di kawasan pinggiran Perkotaan Surakarta Terdapat kuliner yang Menghadirkan suasana interior Rumah tradisi Priyayi Jawa Salah satunya adalah Dintalemkopi Ponorjo Gunangrejo Dan di desa Wisata Ngargoyoso Terdapat tempat kuliner Yang menghadirkan Interior rumah nusantara Berdasar tiga aktor tersebut Ditarik benang merah bahwa Saat ini Terdapat kontestasi tradisi Dalam bentuk interior rumah tradisi Menjadi komoditas Dalam wisata kuliner Proses menjadikan benda Yang awalnya Tidak bernilai uang Menjadi bernilai uang Dinamakan Komodifikasi Hadirin yang berbahagia Pertanyaan selanjutnya adalah Bagaimana sebenarnya Habitus aktor kontestasi global Interior rumah tradisi Pada ranah interior komersil Keberadaan habitus aktor Pada arena kontestasi global Rumah tradisi Di Solo dan sekitarnya Ini menjadi penting Untuk dibahas Karena Adanya aktor inilah Reproduksi interior rumah tradisi Berlangsung Habitus kapangeranan Pada aktor mangku negara Jawa dikenal Terdapat struktur Masyarakat feodal Raja menempati Posisi tertinggi Empat struktur yang Ada di dalam Masyarakat Jawa Adalah Setrata tertinggi Kerajaan Setrata pembesar Keraton Terdiri dari Kapangeranan Pateh Adipati Bupati Serta Setrata menengah Yang terdiri dari Bangsawan Pryai Orang Kaya Atau Abdi Dalam Dan Setrata terendah Rakyat Umum Masing-masing Dalam tingkah laku Dan gaya hidup Membangun rumah Diatur dalam Peranatan sosial Masyarakat Jawa Sebagai Pau Di Mangku Negaran Sebagai Pangeran Miji Ekspresi Pangeran Miji Dilihat Pada Bangunan Sebagai Cermin Gaya hidup Kapangeranan Yang memiliki Hak istimewa Di zamannya Simbol Kejayaan Di lingkungan Kapangeranan Menjadi Tidak Mahal Bagi orang Yang ingin Memperoleh Insight Tentang Tradisi Yang sudah Tergeser Walaupun Pada akhirnya Pengalaman Royal Dinner Dapat mendorong Pada pemenuhan Kebutuhan Penghargaan Di dalam Wisata Dinner Di Mangku Negara Hadirin Yang berbahagia Berikutnya Adalah Bagaimana Habitus Priyai Pada aktor Di dalam Kopi Priyai Adalah Kelas Sosial Yang Mengacu Pada Golongan Bangsawan Di Jawa Tanda-tanda Itu Dapat Dilihat Dari Gaya Hidup Gaya Busana Gaya Rumah Dan Bentuk Serta Jenis Elemen Interior Rumah Tradisi Jawa Pada Konteks Bentuk Rumah Dapat Ditandai Kehadiran Bentuk Rumah Yang Memiliki Karakter Agung Besar Suasana Rumah Jawa Dengan Karakter Lingkungan Yang Asri Dengan Kebun Luas Tanam Tanaman Dengan Berbagai Tanaman Di Halaman Luas Di Kebun Yang Luas Nolam Kopi Merupakan Kawasan Wisata Yang Hampir Setiap Sudut Menyenangkan Untuk Duduk Dan Menarik Sebagai Tempat Berkumpul Dalam Suasana Jawa Priyai Habitus Populis Pada Aktor Bali Deso Populis Pada Pembahasan Ini Dimaksudkan Gambaran Tentang Upaya Menarik Perhatian Masyarakat Melalui Komperatif Atas Kasus Global Dengan Menggunakan Perspektif Yang Berbeda Mengabaikan Kepakeman Untuk Memperjuangkan Kearifan Lokal Populisme Sebagai Gerakan Yang Menekankan Kepentingan Siri Budaya Dan Perasaan Spontan Berkait Dengan Interior Ini Ditandai Adanya Upaya Mengadaptasi Berbagai Bentuk Etnik Elemen Interior Di Nusantara Untuk Dihadirkan Mengabaikan Kepakeman Dan Paugeran Hal Ini Dapat Dilihat Di Palen Teso Hadirin Yang Berbahagia Dari Urian Di Atas Masing-masing Aktor Memiliki Strategi Yang Tidak Sama Dalam Mempertahankan Kemapaman Reproduksi Interior Rumah Tradisi Jawa Pada Arena Bangunan Komersil Masing-masing Memiliki Segmen Yang Berbeda Di Di Mangku Negaran Dengan Interior Gaya Kapangeranan Dihidupkan Untuk Penghidupan Tradisi Penyambutan Tamu Istana Dalam Sebuah Semelagra Pola Perilaku Penggunaan Diorientasikan Menjadi Karakter Tamu Istana Di Dalam Kopi Interior Rumah Tradisi Jawa Klasik Dihadirkan Untuk Menggiring Pengunjung Pada Suasana Nostalgia Kehidupan Jawa Masa Lampu Kehidupan Priyai Dengan Pola Perilaku Pengguna Diorientasikan Pada Simulasi Dan Dramatisasi Dramatisasi Atau Simulasi Dari Sebuah Simulasi Sehingga Mengarah Pada Pengguna Dalam Suasana Sejenak Sementara Di Balindeso Interior Rumah Tradisi Di Nusantara Dihadirkan Untuk Membangun Suasana Baru Tentang Ndeso Di Nusantara Pola Perilaku Pengguna Diorientasikan Pada Suasana Ndeso Kekinian Hadirin Yang Berbahagia Di Atas Berdasarkan Kasian Menunjukkan Bahwa Masing-masing Aktor Memiliki Modal Dalam Mengukuhkan Diri Reproduksi Interior Rumah Tradisi Di Era Global Reproduksi Interior Rumah Tradisi Kapangeranan Dalam Arena Kontestasi Global Dalam Dunia Perdagangan Simulasi Berkait Dengan Konsumerisme Istilah Simulasi Atau Simulakra Sering Sering Terjadi Sengaja Disajikan Berorientasi Pada Profit Tanda Penyambutan Tamu Istana Diproduksi Fantasi Upacara Penyambutan Tamu Disimulasi Menjadi Seolah-olah Nyata Dan Tata Ruang Bangunan Dan Interior Bangunan Pracimoyoso Dihadirkan Sedemikian Rupa Seakan Untuk Menyambut Tamu Istana Tamu Yang Datang Tidak Lain Adalah Wisata Dinner Proses Simulakra Mendorong Lahirnya Dimana Tidak Ada Lagi Yang Lebih Realitas Sebab Yang Nyata Tidak Lagi Menjadi Rujukan Pada Proses Tersebut Terjadi Hubungan Komunikasi Visual Antara Produsen Komoditas Dengan Konsumen Konsep Tersebut Diperagakan Oleh Para Abdi Dalem Sebagai Pelaku Produksi Tanda Penyambutan Tamu Istana Secara Bersamaan Wisatawan Sebagai Konsumen Menikmati Dalam Pengalaman Estetiknya Memproduksi Tanda Sebagaimana Yang Dungkapkan Umberto Eko Cara Bekerja Simuteka Dalam Komunikasi Visual Dalam Hal Ini Pengelola Bangunan Pracimayasa Menjadi Konseptor Sekaligus Produser Komoditas Dinamakan Interpretan Dari Tanda Pertama Yang Ingin Dibangun Sebagai Suasana Interior Pracimayasa Tempat Penyambutan Tamu Istana Pada Gilirannya Mengacu Pada Objek Mempresentasikan Menjadi Representation Selanjutnya Wisatawan Menangkap Dan Menikmati Menjadi Representation Pesan Pesan Makna Yang Ingin Disampaikan Oleh Produsen Bisa Saja Dimaknai Lain Oleh Konsumen Dalam Hal Ini Wisatawan Karena Masing-masing Memiliki Ideologi Yang Berbeda Dalam Pengalaman Estetik Di Bangunan Pracimayasa Bergeser Menjadi Tempat Ajang Sosialita Bagi Wisatawan Dinan Selanjutnya Adalah Reproduksi Rumah Tradisi Jawa Klasik Pada Arena Kontestasi Global Reproduksi Elemen Interior Rumah Tradisi Di Dalam Kopi Dengan Mangku Negaran Memiliki Kesamaan Masing-masing Elemen Interior Rumah Tradisi Dimanfaatkan Untuk Membangun Suasana Mutrani Sebagaimana Aslinya Interior Dirancang Untuk Membangun Citra Citra Orang Nutu Citra Orang Memasak Di Pawon Desa Sebagaimana Yang saya Sajikan Di Dalam Buku Pidato Saya Foto-foto Bagaimana Suasana Kehidupan Tradisi Jawa Nah Pada Foto-foto Itu Dapat Dilihat Sebagai Penanda Bahwa Pengunjung Menangkap Dan Menikmati Dalam Hiperrealitas Nut Ditinjau Dari Konsep Penciptaan Karya Mempolakan Perancang Atau Desainer Menghadirkan Karya Lama Dihadirkan Dengan Garap Baru Untuk Karya Baru Dinamakan Sanggit Reproduksi Interior Rumah Tradisi Di Mangku Negaran Ataupun Dalam Kopi Dapat Dikatakan Pula Sanggit Rumah Tradisi Reproduksi Reproduksi Tradisi Jawa Klasik Untuk Fotobot Yang ada Di dalam Kopi Itu adalah Untuk Penghidupan Tradisi Jawa Sesaat Dalam Fotogen Dalam Konsep Perwujudan Benda Tradisi Di Jawa Ini Juga Dinamakan Sebuah Bentuk Yang Mutrani Secara Visual Interior Rumah Tradisi Hadir Sebagai Wujud Aslinya Namun Nilainya Telah Bergeser Dua Aktor Di Mangku Negaran Dan Dalam Kopi Adalah Bentuk Reproduksi Interior Rumah Tradisi Hasil Sanggit Atau Reproduksi Rumah Tradisi Mengarah Pada Munculnya Gaya Interior Mutrani Yakni Dengan Menghadirkan Gaya Interior Rumah Tradisi Sebagaimana Aslinya Reproduksi Interior Nusantara Kekinian Dalam Arena Kontestasi Global Reproduksi Elemen Interior Rumah Tradisi Pada Bangunan Komersil Di Balindeso Sebagai Karya Desain Diwujudkan Berorientasi Estetik Value Untuk Dapat Menghadirkan Pengalaman Estetik Melalui Panca Indera Kerjasama Dari Kelima Panca Indera Manusia Meliputi Perasa Penciuman Perabaan Penglihatan Dan Pendengaran Adalah Cita Rasa Cita Rasa Adalah Penilaian Atau Pesan Rasa Pengguna Atas Desain Interior Yang Dari Elemen Mampu Merangsang Nilai Keindahan Rasa Erat Kaitannya Terhadap Kepekaan Hati Dan Pikiran Atas Perabaan Penglihatan Dan Pendengaran Terhadap Elemen Interior Rumah Tradisi Dan Terbukti Karya Tersebut Mampu Membangkitkan Pesan Rasa Bagi Penggunanya Cita Rasa Mengacu Pada Konsep Keindahan Tentang Selera Rasa Berarti Secara Harafiah Berarti Just Essence Atau Cita Rasa Istilah Tersebut Mengenotasikan Sebuah Konsep Dalam Seni Mengenai Selera Estetika Dari Karya Visual Yang Membangkitkan Emosi Atau Perasaan Pada Pembaca Atau Penikmat Atau Pendunga Pengguna Balindeso Mampu Membangkitkan Emosi Atau Menyampaikan Pesan Rasa Suasana Deso Bagi Pengunjung Sebagai Pengalaman Estetis Bapak Bapak Rektor Ketua Senat Sekretaris Dan seluruh Anggota Senat Dan juga Semua Yang Hadir Nampaknya Berdasarkan Urian Yang Sudah Saya Sampaikan Tadi Dapat Ditarik Kesimpulan Bahwa Di era Global Saat ini Terjadi Reproduksi Interior Rumah Tradisi Sebagai Interior Bangunan Komersil Oleh Aktor Yang Ada Di Mangku Negara Dengan Habitus Kapangeranan Untuk Interior Rumah Tradisi Kapangeranan Untuk Aktor Dalam Kopi Dengan Habitus Priyai Melalui Interior Rumah Tradisi Jawa Klasik Dan Aktor Populis Untuk Interior Rumah Tradisi Nusantara Kekinian Berbagai Modal Mengiringi Aktivitas Praktik Tersebut Dan Modal Mereka Memiliki Yang Mereka Miliki Serta Habitus Yang Ada Dalam Arenanya Adalah Menentukan Praktik Dari Masing Masing Aktor Reproduksi Mengarah Pada Reposisi Dan Reorientasi Nilai Elemen Interior Rumah Tradisi Yang Pertama Bahwa Bentuk Visual Berikut Nilai Elemen Interior Rumah Tradisi Diposisikan Sebagai Komoditas Hasil Kreativitas Para Aktor Di Orientasikan Sebagai Komoditas Interior Rumah Tradisi Kapangeranan Untuk Penghidupan Tradisi Kapangeranan Jawa Dan Interior Rumah Tradisi Jawa Dihadirkan Sebagaimana Suasana Jawa Pada Masanya Dilengkapi Dengan Dress Food Dan Suasana Interior Lainnya Untuk Penghidupan Suasana Kehidupan Jawa Klasik Proses Kreatif Yang Demikian Menggambarkan Konsep Estetika Penciptaan Desain Muterani Dan Konsep Estetika Interior Muterani Berorientasi Pada Terwujudnya Suasana Tertentu Membawa Pengguna Pada Suatu Masa Tertentu Yakni Jawa Yang Kedua Adalah Bahwa Reproduksi Interior Rumah Tradisi Dari Berbagai Elemen Interior Nusantara Untuk Satu Interior Sesuai Dengan Selera Dan Citarasa Perancang Atau Pemilik Atau Aktor Dalam Konsep Padupadan Mewujudkan Interior Kekinian Nah Konsep Estetika Yang Terjadi Adalah Konsep Estetika Selera Konsep Keindahan Tentang Selera Itu Berarti Adalah Jes Esensi Atau Citarasa Hasil Reproduksi Dari Tiga Aktor Pada Akhirnya Mampu Mengundang Respon Bagi Para Pengunjung Masing-masing Desain Memiliki Estetik Value Dapat Membangkitkan Perasaan Bagi Pengunjung Sebagai Pengalaman Estetik Hal Hal tersebut Dapat Dilihat Ketika Interior Sebagai Tempat Sosialita Bagi Para Pengunjung Bangunan-bangunan Komersi Interior Mutrani Maupun Interior Nusantara Kekinian Adalah Hasil Proses Kreatif Dari Rumah Tradisi Lama Untuk Dihadirkan Kekinian Nah Proses Menghadirkan Karya Lama Menjadi Karya Baru Pada Tradisi Jawa Dinamakan Sangit Nah Secara Garis Besar Dapat Disarikan Bahwa Reproduksi Interior Rumah Tradisi Pada Bangunan Komersil Masing-masing Memiliki Strategi Dan Sasaran Pengguna Yang Berbeda Namun Dalam Satu Tujuan Yang Sama Yaitu Elemen Interior Dijadikan Komoditas Untuk Menciptakan Suasana Interior Kekinian Sitra Tradisi Proses Menghadirkan Karya Seni Atau Desain Masa Lalu Pada Karya Kekinian Dinamakan Adalah Sangit Sangit Interior Rumah Tradisi Menjadi Interior Bangunan Komersil Mengelalui Reproduksi Interior Sebagai Komoditas Dan Diorientasikan Untuk Penghidupan Tradisi Dengan Konsep Estetika Mutrani Melahirkan Gaya Interior Jawa Klasik Sementara Reposisi Interior Sebagai Komoditas Dan Diorientasikan Untuk Pemenuhan Kebutuhan Selera Dengan Konsep Estetika Citarasa Melahirkan Gaya Interior Nusantara Kekinian Pak Rektor Yang Saya Hurmati Ketua Senat Sekretaris Dan seluruh Yang hadir Sebelum Saya Mengakhiri Pidato Izinkan Saya Menyampaikan Rasa Syukur Pada Allah Dari Hati Yang Paling Dalam Hidup Hidup Untuk Anak Anak Kepada Ibu Saya Almar Bumah Ibu Maria Binti Iman Anom Yang Terah Mencurahkan Seluruh Hidupnya Tak Gentar Mengantarkan Studi Putrinya Dan Tak Pernah Lelah Lantunan Doa Sepanjang Hidupnya Untuk Anaknya Kepada Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset Dan Teknologi Republik Indonesia Yang Telah Mengangkat Saya Dalam Jabatan Guru Besar Di Institut Seni Indonesia Surakarta Kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Riset Dan Teknologi Yang Telah Menerbitkan Surat Penetapan Angka Kredit Fungsional Dosen Untuk Kenaikan Jabatan Akademik Saya Kepada Rektor Institut Seni Indonesia Surakarta Dr. Inyuman Sukirna Eskar M. Yang Telah Memberikan Dorongan Motivasi Mengawal Ajuan Guru Besar Saya Ketua Senat Sekretaris Senat Dan Seluruh Hanggota Senat Yang Telah Memberikan Persetujuan Ajuan Guru Besar Saya Dekan Ketua Senat Sekretaris Senat Anggota Senat Tim PAK Fakultas Seni Rupa Dan Desain Kajur Desain Kaprodi Desain Interior Yang Telah Memberikan Koreksi Pertimbangan Dan Persetujuan Ajuan Berbesar Berbesar Kepada Profesor Doktor Bani Sudar D.M. Hume Doktor Titis Sri Muda Pitana Profesor Doktor Pandemade Sekertak Beliau Bertiga Adalah Promotor Dan Kopromotor Saya Saat Saya Studi Doktoral Di Kajian Budaya UNS Terima Kasih Para Dosen Program Doktoral Kajian Budaya UNS Universitas Gajah Mada Universitas 11 Maret Terima Kasih Yang Telah Memberikan Ilmu Bekal Ilmu Kepada Saya Khususnya Kepada Profesor Almarhum Profesor Doktor R.M. Sudar Son Yang Telah Menjadi Pembimbing Tesis Saya Almarhum Suryo Suraciyo Bapak Ken Sunarko Yang Menjadi Pembimbing Sekripsi Dan Tugas Akhir Saya Dan Para Guru-guru Saya Di SMA Negeri 2 Sraget SMP Negeri Mojogedang 1 SD Negeri 2 Mungur Yang Telah Memberikan Bekal Ilmu Pada Saya Kepada Mas Narto Yang Dengan Sabar Dan Ikhlas Tanpa Pamreh Membantu Saya Dalam Penyusunan PAK Guru Besar Pada Kepada Anak Anak Ani Mas Nyono Mbak Dewi Di Dian Di Tengah Kesibukannya Rela Membantu Saya Dalam Melengkapi Berkas Ajuan Grup Bers Saya Pada Mbak Esti Yang Dengan Kesabarannya Juga Membantu Saya Dalam Sinkronisasi Data Tadi Sinta Seluruh Dosen Stab Di Isi Surakarta Adalah Teman Sekaligus Lingkungan Hidup Saya Menjadi Sumber Inspirasi Saya Dalam Menggapai Cita Dan Asa Terima Kasih Kepada Teman Teman Saya Di Pimpinan Daerah Aisyah Karanganyar Ondo Al Amin Arodho Serikan Di Al-Quran Adalah Lingkungan Hidup Saya Di Saat Saya Menggapai Cita Dan Asa Saya Kepada 14 Saudara Saya Yang Saat Ini Masih 7 Saudara Dan Juga Anak Cucu Keponakan Saya Terima Kasih Atas Kebersamaan Dan Doanya Untuk Saya Kepada Suami Saya Doktor Edi Turisulistio Yang Dengan Sabar Ikhlas Merelakan Waktunya Untuk Karier Saya Dan Selalu Membimbing Memberikan Motivasi Doa Pada Istrinya Kepada Kepada Angga Adik Boha Anak Anak Saya Kalian Adalah Teman Suka Dan Duga Sekaligus Pelita Hati Ibu Sejak Dalam Kandungan Kalian Menemani Ibu Studi Sejarah Sejarah Memberikan Kesembuhan Pada Cucu Saya Demikianlah Pidato Ilmiah Saya Yang Dapat Saya Sampaikan Kepada Seluruh Teman-teman Dosen Terutama Pada Pak Rektor Izinkan Saya Mengajak Bahwa Mencapai Guru Besar Memang Tidak Mudah Tetapi Jabatan Guru Besar Itu Ada Dan Sudah Terbukti Banyak Yang Bisa Maka Jangan Lelah Untuk Menuju Kesana Terus Berdoa Dan Berusaha Insya Allah Auloh Akan Kabulkan Doa Nasru Minna Wallahi Wabad Tumpuri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sampai 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 Terima kasih.